Pemerintah Arab Saudi mulai membuka ibadah umroh bagi jemaah seluruh dunia. Sudah ada jemaah umroh perdana asal Indonesia yang saat ini tiba di Arab Saudi untuk bersiap melaksanakan ibadah umroh. Namun di masa pandemi ini kabarnya ada kebijakan baru yang harus dijalankan sebelum dapat memulai rangkaian ibadah umroh. Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Bapak M. Rizaldi Latif, salah satu travel agent umroh yang membawa rombokan asal Indonesia. Assalamualaikum Pak Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin buka masker ya. Baik, silahkan Pak. Pak Rizaldi, ini kapan tempatnya jemaah umroh perdana asal Indonesia tiba di Arab Saudi? Ya, kami alhamdulillah tiba di Arab Saudi 1 November malam Maghrib waktu Mekah Al-Mukaroma. Sejatinya kami itu terjadwal sebagai jemaah umroh perdana pertama yang landing di Jeddah International Airport. Tapi kodar Allah karena ada masalah visa kemarin sedikit, jadi kami delay 2 jam dan akhirnya Pakistan dulu yang sampai baru Indonesia. Tapi kita termasuk jemaah yang pertama sampai di sini. Oke, baik Pak Rizaldi, saat tiba di sana apakah bisa langsung ibadah umroh ini bagi seluruh jemaah umroh perdana Indonesia? Atau ada prosedur lainnya yang harus dijalankan? Ya, jadi kami begitu sampai di Mekah, kami harus langsung masuk ke dalam kamar hotel, di karantina. Tidak boleh keluar sama sekali dari kamar hotel, tidak boleh menerima tamu sama sekali, tidak boleh order makanan dari luar dan lain sebagainya. Jadi 3 hari kita di karantina di kamar hotel ini, tidak boleh ke lobby dan lain sebagainya. Makanan pun disuplai dari hotel, minuman disuplai dari hotel, seperti itu. Oke, baik. Nanti selepas karantina mengenai ibadah di Masjidil Haram, apakah sudah ada informasi, kami mendapatkan informasi adanya pembatasan jumlah jemaah dan waktu ibadah di sana? Nah, seperti apa sosialisasinya ke jemaah saat ini? Betul. Jadi kami di sini menantikan kapan jadwal kami nanti tanggal 4 November rencananya. Nah, jam berapa-jam berapanya diatur oleh pihak Saudi Arabia. Jadi kita harus ngisi form aplikasi yang namanya AdMarna itu, tapi sudah dilakukan oleh provider visa. Nah, nanti di jadwalnya akan diumumkan setelah hari ini rencananya ada swab sebelum umroh besok, karena ini umroh perdana, jadi mau ada swab dulu sebelum umroh besok. Lalu setelah itu, kita baru diberikan info kapan kita masuk Masjidil Haram untuk umroh. Jadi untuk umroh hanya diperbolehkan satu kali saja selama perjalanan kami 12 hari ini. Tapi untuk sholat berjamaah 5 waktu di Masjidil Haram, itu nanti setelah haran jenazah selesai, kita bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Jadi memang biasanya kalau dari azan ke ikhomah itu 20 menit, sekarang itu azan ke ikhomah cuma 5 menit. Jadi cepat sekali memang, tapi masih ada sholat jenazah dan lain sebagainya. Baik, mengenai calon jemaah Pak Rizaldi, apakah ada batasannya, terutama untuk jemaah umroh asal Indonesia? Mengenai jumlah dan kemudian siapa saja yang bisa menghasilkan ibadah umroh saat ini di Arab Saudi? Kalau jumlah batasan sebenarnya dibatasi oleh flight. Ya, karena sekarang flight yang bisa terbang itu hanya Saudi Arab Airlines. Nah, jadi dari Saudi Arab Airlines itulah yang bisa masuk ke Saudi, mas kapal lain belum ada yang bisa masuk ke Saudi. Baik, terima kasih Pak Rizaldi. Untuk informasinya ini langsung dari Arab Saudi. Salam buat para jemaah umroh perdana asal Indonesia di sana. Terima kasih Pak Rizaldi.